Di video ini saya akan coba review layanan beli sukuk tabungan di tanam duit. Selain sukuk tabungan, kita juga bisa beli SBR atau Saving Bonds Retail. Saya akan bahas cara daftarnya, cara belinya, sampai mendapatkan imbalan atau bunga di rekening kita. Nanti saya akan buat juga video tentang apa itu sukuk tabungan dan Saving Bonds Retail. Kalau videonya sudah ada, saya akan taruh linknya di bawah. Singkatnya, sukuk tabungan atau ST dan Saving Bonds Retail atau SBR adalah program Kementerian Keuangan yang namanya ISBN atau Surat Berharga Negara Online. Di program ini, Kemenkau mau buat obligasi dan sukuk menjadi lebih mudah dibeli dan lebih menguntungkan. Dari sisi kemudahan, pertama bisa dibeli secara online. Biasanya obligasi dan sukuk agak ribet belinya, karena harus ke bank dan harus ketemu dengan sales khusus. Sekarang bisa belinya cukup di depan komputer. Kedua, dibuat lebih kecil modal awalnya, yaitu minimal beli cukup Rp 1 juta. Dari segi keuntungan, imbalan dan bunganya dibuat floating dan punya batas bawah. Jadi misalnya, imbalannya sudah ditentukan berdasarkan BI Rate plus 2,15%. Kalau BI Rate-nya 6%, jadi ditambah 2,15%, jadi imbalan minimumnya 8,15%. Dan nggak bisa turun di bawah itu walaupun BI Rate-nya nanti turun. Tapi kalau BI Rate-nya nanti naik, maka imbalannya akan ikut naik. Jangka waktunya biasanya 2 tahun, dan kita akan dibayar imbalan atau bunga setiap bulan. SBR dan ST ini dikeluarkannya jarang-jarang, dan waktu belinya juga terbatas. ST seri 3 dijual bulan Februari 2019, beberapa bulan lalu. Dan SBR seri 6 dijual dari 1-16 April 2019. Tanam Duit adalah salah satu agen penjual yang ditugaskan mendistribusikan ST dan SBR. Oke, langkah pertama kita daftar dulu di Tanam Duit. Link-nya saya taruh di description video di bawah. Klik daftar, lalu isi nama dan alamat email. Bisa juga masukkan kode referral yang saya tuliskan di bawah. Setelah itu, verifikasi email. Kemudian klik buka rekening sekarang. Di sini kita harus isi nomor KTP, dan upload scan KTP. Kemudian isi semua informasi lain. Lalu kita akan diminta juga isi nomor rekening, dan terakhir tanda tangan sejarah digital. Untuk beli SBR dan ST, ada pendaftaran tambahan. Kita harus ke sbnretail.tanamduit.com, atau klik di bawah sini. Lalu klik buka sekarang, untuk buka rekening surat berharga negara. Kita bisa pakai nomor rekening yang tadi kita daftarkan di awal, atau isi nomor rekening lain. Karena di sini langsung diberitahukan bahwa, kalau tidak mau kena biaya transfer, Kita harus pakai rekening BCA, Mandiri, atau Niaga. Ini inovasi yang bagus, jadi kita dikasih pilihan untuk mendaftarkan lebih dari satu nomor rekening, agar tidak kena biaya transfer. Jadi saya akan tambahkan nomor rekening bank mandiri saya, lalu klik lanjut. Dan yang saya coba, butuh dua hari kerja untuk rekeningnya diverifikasi, dan kemudian bisa langsung mulai beli SBN. Oke, saya belinya, suku ketabungan 003. Klik pesan, lalu masukkan nominal yang diinginkan minimal 1 juta. Saya coba beli 10 juta, klik lanjut, baca, lalu setujui pernyataan, kemudian klik lanjut lagi. Nah, ternyata kita bayarnya tidak bisa lewat platform tanam duit, tapi harus lewat internet banking atau ATM. Jadi masih akan ada beberapa step tambahan. Dari yang saya sudah review, beli SBN lewat investri, modalku, dan tanam duit. Sementara hanya modalku yang kita bisa beli langsung lewat saldo modalku tanpa harus transaksi manual. Bisa klik kotak di kanan atas untuk tonton video review SBN di modalku ya. Oke, kita coba transaksi pembayaran menggunakan internet banking bank mandiri. Login ke Mandiri Online, dan masuk ke menu pembayaran, dan pilih penerimaan negara. Di institusi, pilih IDR Pajak PNPB Cukai. Masukkan kode billing dari tanam duit. Lalu klik tambah sebagai nomor baru. Kasih nama. Terus klik konfirmasi. Lalu bisa isi deskripsi. Kemudian klik lanjut. Akan keluar tagihan, sesuai yang tadi kita pesan di tanam duit. Jadi langsung klik konfirmasi. Untuk Mandiri Online, harus lakukan konfirmasi transaksi di aplikasi handphonenya, dan harusnya sudah sukses terdebet seperti ini. Besoknya kita bisa lihat rangkumannya di website tanam duit. Untuk ST003, kita dikasih imbalan tanggal 10 tiap bulannya. Imbalan pertama akan ditransfer 2 bulan lagi, yaitu pada 10 April 2019. Jadi kita tunggu dulu sampai uangnya masuk. Dua bulan kemudian, saya dapat memberitahuan bahwa imbalan pertama sudah ditransfer. Dan benar, uangnya langsung masuk ke nomor rekening yang saya daftarkan. Kesimpulannya pertama, sukuk tabungan dan saving bonds retail, termasuk produk yang sangat menarik, khususnya karena ada bunga minimal yang tidak akan turun walaupun di masa depan nanti BI rate turun. Kedua, pembelian minimalnya 1 juta, jadi lumayan bisa diakses oleh semua orang. Ketiga, karena ini surat berharga pemerintah, bisa dibilang tidak ada resiko gagal bayar, bunga atau imbalan ditransfer otomatis ke rekening kita tiap bulan. Dan keempat, proses pembelian di tanam duit masih kurang inovatif, karena masih harus lewat menu bayar pajak di ATM atau internet banking. Kalau akhirnya kalian memutuskan untuk coba beli lewat tanam duit, daftarnya bisa pakai link di bawah, dan masukkan juga kode referral saya ya. Tahun ini masih akan ada sukuk tabungan dan SBR lagi, dan berikutnya saya akan coba review pembelian SBN lewat Bareksa. Tapi kalau ada ide lain, layanan atau produk keuangan apalagi yang mau saya review, silahkan usulkan di bawah. Dan sekarang, saya juga udah ada account Instagram, linknya ada di bawah, bisa follow untuk dapatkan info update misalnya tentang penerbitan SBR dan tips-tips investasi lainnya. Thank you udah nonton sampai selesai, jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.